Terima kasih sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman Baakabahariko sana, lai sehat, mudah-mudahan sehat sadonyoyo sana Salah satu pesona menarik dari Nagari Batih Payakumbu adalah objek wisata lembah harau Tebing tinggi berseni dan cocok untuk dijadikan tempat wisata untuk menyegarkan pikiran bersama teman, keluarga, atau bahkan dengan pacar atau kekasih ya sana Tapi sana, di video kali ini aku gak akan ngebahas tentang wisata ke lembah harau Namun di video kali ini aku bakal ngebahas cerita yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul lembah harau ini sana Kalau keindahan dari objek wisata lembah harau ini gak bisa dipungkiri, memiliki keindahan yang sangat menarik Dan bisa dibanggakan oleh warga Minang karena memang berada di Sumatera Barat Banyak banget wisatawan asing dari dalam atau luar negeri yang datang untuk mengunjungi objek wisata lembah harau ini sana Tapi tau gak sana, ternyata ada sebuah legenda atau cerita yang mengisahkan tentang asal-usul dari lembah harau ini sana Kalau sana penasaran dengan pembahasan videoku yang ngebahas tentang legenda yang berkembang tentang asal-usul lembah harau ini Tonton videonya sampai habis ya sana Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa sana Aku meminta tolong dulu dong sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya sana gak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya Subscribe lah sana, subscribe tuh gratis alias perai Indah membayih guys sana dong Berdasarkan survei tim geologi Jerman di tahun 1980 Batu di perbukitan lembah harau adalah jenis batu breksi dan konglomerat Batu ini biasa ditemukan di dasar laut sana Dari cerita legenda berawal dari Raja Hindustan yang melakukan pelayaran dengan istri dan anaknya yang bernama Putri Sari Banilai Pelayaran ini dilakukan untuk merayakan pertunangan Putri Sari Banilai dengan Bujang Juaro Namun sayang sana, kepergian Raja dan Putri Sari Banilai tidak membawa Bujang Juaro Sebelum pergi, Putri Sari Banilai dan Bujang Juaro mengikat janji setia Janji tersebut berbunyi Janji tersebut berbunyi, jika Putri Sari Banilai ini ingkar akan janji setianya Maka ia akan berubah menjadi batu Sementara jika Bujang Juaro yang melanggar janji Maka Bujang Juaro ini akan berubah atau dikutuk menjadi ular Pelayaran tersebut tidaklah berjalan mulus Kapal dari Sang Raja terhempas gelombang di selat Yang dikenal saat ini dengan lembah harau Kapal tersendat di akar yang membelintang antara dua bukit Agar kapal tidak karam, maka kapal ditambatkan pada sebuah batu besar di sebuah bukit Yang saat ini dikenal dengan nama Bukit Jambu Batu, tempat tambatan kapal itu sekarang dinamakan Batu Tambatan Parahu Saat itu, Raja Hindustan diselamatkan dan disambut baik oleh Raja Penguasa Lembah Harau Hubungan mereka berjalan baik sana Pada akhirnya, mereka sepakat untuk menjodohkan anak-anak mereka Yaitu Putri Sari Banilai dan Rambun Pane Setelah waktu berganti, akhirnya pernikahan antara Putri Sari Banilai dan Rambun Pane Melahirkan seorang anak Seketika di masa anak-anak, mainan dari anak Putri Sari Banilai ini jatuh ke laut Pada masa itu, lembah harau masih lautan di sana Anak dari Putri Sari Banilai ini nangis karena mainannya jatuh Tanpa pikir panjang, Putri Sari Banilai ini terjun ke laut untuk mengambil mainan anaknya Namun sayang, ombak menyambut dan tubuhnya terjepit di antara dua batu besar Akhirnya, Putri Sari Banilai ini tersadar sana kalau dia sudah ingkar janji pada Bujang Juaro Akhirnya, dia berdoa agar air laut surut doa dari Putri Sari Banilai ini terkabul Tetapi, tubuhnya kemudian berubah menjadi batu Karena sesuai dengan sumpah janji setianya kepada Bujang Juaro Waktu itu yang mengatakan Kalau ia ingkar janji setia pada Bujang Juaro Maka tubuhnya akan berubah menjadi batu Setelah air laut surut, disinilah muncul lembah harau Terlepas dari benar tidaknya cerita ini sana Tetapi, begitulah salah satu versi cerita tentang asal-usul lembah harau Menurut sana gimana? Percaya nggak sana sama legenda dari asal-usul lembah harau ini? Coba deh sana keluarin pendapat sana di kolom komentar Oh iya, kalau ada di antara sana yang punya versi cerita lain tentang asal-usul lembah harau ini Coba deh sana ceritain di kolom komentar Biar kita yang nggak tahu tentang asal-usul lembah harau ini jadi tahu Jadi istilahnya kayak berbagi ilmu ya sana Sekian dulu sana pembahasan tentang legenda asal-usul lembah harau Tolong menurut sana video ini bermanfaat Tolong kasih aktif like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang sana punya Jangan lupa sana sekali lain Tolong subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya sana Ranah Minang, Ranca Bana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!